Sampai jumpa Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan dipelihatkannya Sikong yang sudah sadar kembali dari pingsannya yang membuat Yuan Yu begitu bahagia Hingga keesokan paginya mereka pun makan bersama Di sana Sikong pun berterima kasih kepada mereka semua karena kemarin sudah menolongnya Bahkan ia pun menceritakan tentang dirinya yang telah dirasuki oleh iblis Namun ia juga tidak tahu kapan iblis tersebut mengendalikan tubuhnya Hanya saja terkadang ia merasa tiba-tiba kehilangan kesadaran dan tidak tahu alasan iblis tersebut memasuki tubuhnya Setelah itu Yuan Yu pun mengajaknya pergi ke pasar untuk membeli permen Namun di sana ada seorang anak kecil yang tidak sengaja menyenggol Yuan Yu Sehingga permen itu pun terjatuh Yuan Yu yang memaafkannya Namun tidak dengan Sikong yang begitu marah bahkan ingin memukul anak kecil tersebut Melihat sikap Sikong yang begitu aneh Yuan Yu pun menyadari jika saat ini bukanlah Sikong Melainkan iblis tersebut yang sedang mengendalikan tubuhnya Dan hal itu pun disadari oleh Sikong Sehingga ia pun membuat Yuan Yu pingsan Terlihat Yuan Yu yang telah disandra oleh Sikong di sebuah tempat Dan tak lama kemudian Sisi pun datang ke sana Untuk menyelamatkan Yuan Yu Ia yang mengetahui lokasi ini karena menggunakan teknik Zuyue Yang merupakan sebuah teknik pelacak Karena ia menyadari kalau di hadapannya ini bukanlah Sikong Di sini Sikong meremehkan kemampuan Sisi yang hanya seorang manusia biasa Dan bukan sebagai iblis tingkat atas Dan ia yang tidak yakin jika Sisi mampu membunuh dirinya Lalu Moyan pun juga datang ke sana Namun Sikong justru pergi begitu saja Yuan Yu yang pingsan lalu dibawa ke pavilion Suan Hingga ia pun tersadar kembali Namun di sana ia justru menanyakan keberadaan Sikong Sisi yang menjawab kalau Sikong sudah pergi Bahkan menyandra Yuan Yu yang merupakan kekasihnya sendiri Dan mendengar hal itu pun membuat Yuan Yu begitu bersedih Karena ia tidak tahu harus bagaimana untuk menyadarkan Sikong Dan menghilangkan iblis tersebut Setelah itu ia pun menemui Moyan Dan tak lama kemudian pelayannya pun datang untuk memberitahukan Kalau ia mendapatkan informasi dari mata-mata Kalau tuanmu yang merupakan ayahnya Moyan akan datang besok pagi ke pavilion Suan ini Moyan pun bertanya Padahal antara kota Fengke Dusun Suan ini jaraknya membutuhkan 5 hari Namun kenapa ia baru mendapatkan informasi tersebut Pelayan itu pun mengatakan kalau tuanmu datang ke sini secara rahasia Dan ia juga tidak mengetahui maksud kedatangannya ke sini Hingga di pagi harinya Sang ayah bersama para tetua dari keluarga mu pun telah sampai di sana Dan tetua mu meminta pelayannya itu Untuk mengantarkan para tetua ini ke atas altar Sebelum ia menyusul para tetua Sang ayah pun mengatakan kalau Moyan sudah terlalu lama berada di tempat ini Yang seharusnya kembali ke kota Fengke Karena ia yang sudah tua dan harus digantikan oleh Moyan Dalam mengurusi keluarga mu mereka Yang merupakan keluarga pembasmi iblis Singkatnya mereka semua pun sudah berkumpul di altar Dan sang ayah menjelaskan kalau hari ini Ia akan memberikan jabatannya kepada Moyan Yang akan menjadi pemimpin keluarga mu selanjutnya Lalu sang ayah meminta mereka berdua untuk berdiri di Intrimetrix Yang berguna untuk memberikan kekuatan spiritual mereka berdua Karena mereka berdua yang merupakan pasangan suami istri Yang nantinya akan menjadi pemimpin keluarga mu ini Lalu sang ayah menjelaskan kalau ia akan mewariskan teknik terakhirnya Yang belum pernah ia ajarkan kepada Moyan Yang bernama teknik Tunyu Yang kekuatannya lebih kuat daripada teknik Zuidian Namun teknik Zuidian menghabiskan energi spiritual penggunanya Sementara Tunyu kebalikannya Yaitu menghisap energi lawan Dan tiba-tiba Moyan pun dilempar oleh sang ayah Agar energi spiritualnya tidak terhisap Yang ternyata sang ayah sudah menyadari Kalau Yuan Yu yang dihadapan mereka ini Bukanlah Yuan Yu yang asli Melainkan Sisi Seorang iblis yang datang ke alam manusia Maksud kedatangannya ke sini tak lain adalah ingin membunuh Sisi Yang merupakan sebagai ancaman Terlihat Sisi yang sudah tersegel Dan ketua mau meminta Moyan untuk membunuhnya Namun Moyan yang tidak ingin membunuh istrinya sendiri Ia pun langsung menyerang sang ayah dan para tetua di sana Sisi yang tidak ingin bertemu dengan Moyan lagi Karena demi Moyan itu sendiri Ia pun langsung melompat dari atas altar Dan disusul oleh Moyan yang lebih memilihnya Karena merupakan istrinya Singkatnya mereka pun terdampar di tepian sungai Dan Moyan yang baru sadar Melihat Sisi yang telah pingsan di sana Dan membawanya ke dalam goa Untuk menyelamatkannya Sementara di malam harinya Terlihat Yuan Yu yang lari dan dikejar oleh pasukan keluarga Mo Langsung diselamatkan oleh Lan Jia yang berada di sana Untuk bersembunyi Yang ternyata Moyan memasuki goa milik Yuzhou Yang merupakan beruang Dan di sana ia berterima kasih kepadanya Karena sudah membiarkan mereka bersembunyi di goa ini Kembali kepada Yuan Yu Bersama Molan yang juga ada di sana Yang sedang mencari keberadaan Moyan dan Sisi Sisi yang sudah sadar kembali Membuat Moyan meminta maaf kepadanya Karena ia tidak tahu sama sekali mengenai rencana ayahnya Dan bahkan tentang Segel Matrix yang merupakan senjata rahasia milik ayahnya Untuk membunuh iblis Di sini Sisi juga meminta maaf kepadanya Karena ia juga baru mengetahui Kalau ia merupakan seorang iblis Yang sebenarnya sejak awal ia sudah mengetahui banyak petunjuk Mengenai identitasnya Namun ia tidak menyadari hal itu Dengan menganggap kalau itu seperti bayangan biasa Lalu ia pun meminta Moyan untuk kembali kepada ayahnya Karena jika tidak Maka Moyan akan dianggap sebagai pengkhianat Dan Moyan menjawab jika ia tidak akan meninggalkan Sisi seorang diri Karena bagaimanapun juga Sisi merupakan istrinya Tiba-tiba Sisi pun pingsan kembali Dengan mengeluarkan darah di mulutnya Tak lama kemudian Molan bersama Lanjia pun akhirnya berhasil menemukan mereka Dan Molan meminta maaf kepada Moyan Karena ia sudah terlambat menolongnya Lalu Moyan menjawab itu tidak terlambat Karena ia sangat senang melihat Molan kembali Mereka yang pergi menuju dermaga Karena Yuan Yu sudah berada di sana menunggu mereka Untuk pergi ke kota Yan Dan Lanji akan tetap di sini Untuk menghentikan pasukan tersebut Yang sedang mengejar mereka semua Hingga keesokan paginya Mereka pun sudah berada di dalam perahu Dan mencoba merawat Sisi yang belum sadarkan diri Sampai akhirnya satu persatu dari mereka pingsan Karena mereka kedatangan Luo Yang merupakan iblis tingkat tinggi Pemilik kekuatan ilusi Sisi yang sudah baru siuman dari pingsannya Langsung dipinta oleh Luo untuk kembali ke alam iblis Karena mereka semua sedang memerlukannya Namun Sisi menjawab kalau ia membutuhkan waktu selama tiga hari Dan setelah tiga hari Luo harus datang lagi untuk menjemputnya Bahkan ia juga meminta klan iblis untuk tidak mengganggunya Selama tiga hari ini Boyan yang kembali setelah mencari Dan mencari tanaman obat Ia pun sangatlah terkejut melihat teman-temannya telah pingsan Dan ia yang melihat Sisi yang sudah sadar kembali Langsung bertanya apa yang sudah terjadi Namun Sisi langsung mengalihkan pertanyaan Dengan memeluknya Lalu terlihat satu persatu teman-temannya pun telah sadar dari pingsannya Di sini Molan menjelaskan kalau mereka terkena teknik ilusi Sehingga Moyan menyadari Kalau tadi mereka kedatangan Luo Oleh karena itu mereka harus secepatnya ke kota Yan Dan membuat rencana lagi Yang kemungkinan malam ini mereka telah sampai di sana Hingga singkatnya mereka pun telah sampai di kota Yan Tepatnya di penginapan Bilifu Yang kedatangannya ke kota ini Ingin bertemu dengan paman kedua dari keluarga Suanyuan Untuk meminta tolong kepadanya Yang merupakan pemimpin keluarga tersebut Sekaligus paman dari Yuanyu Terlihat mereka yang minum bersama Untuk merayakan keberhasilan mereka pergi dari kota Feng Dan Yuan Yu pun menceritakan Kalau sebentar lagi kota Yan Akan mengadakan festival Lampion Satu tahun sekali Dan mereka harus ikut dalam perayaan itu Karena banyak sekali orang-orang yang keluar Untuk berkeliling jalan-jalan semalam Hingga keesokan paginya Terlihat mereka yang sedang menaiki anak tangga Menuju kuil di Gunung Panlong Hanya untuk bertemu dengan paman kedua Dari keluarga Suanyuan Karena Yuanyu menjelaskan Kalau pamannya itu saat ini sedang berlatih Namun dalam perjalanannya Tiba-tiba datang tetua iblis bersama Luo Yang langsung mengeluarkan teknik ilusinya Yang membuat Moian dan lainnya Seketika tak berdaya Yang ternyata tiga hari sudah berlalu Yang artinya mereka akan menjemput Sisi Dengan waktu bersamaan itulah Sisi pun terlihat berbeda Dengan ingatannya yang kembali seperti dulu Yang merupakan seorang iblis Sisi menjelaskan Walaupun perjanjian dua tahun pernikahan mereka Belum tiba untuk berpisah Sesuai permintaan Moian Di malam pertama pernikahan mereka Namun hari ini ia tetap ingin berpisah dengannya Dan memintanya untuk melupakan dirinya Yang langsung menusuk Moian hingga terluka Namun singkatnya Sisi yang baru sadar dari pingsannya selama tiga hari terakhir ini Yang membuatnya merasa bingung dan bertanya-tanya Jika ia berada di mana Sang tetua pun menjelaskan di tiga tahun yang lalu Setelah perang besar antara klan manusia dan iblis Alam iblis hampir punah Dan raja iblis pun terluka parah Sehingga mengisolasi diri dan berlatih seorang diri Saat itu Sisi yang merupakan pemimpin muda Yang menggantikan raja iblis Seketika hilang keberadaannya Dan terdengar informasi Kalau Sisi berada di alam manusia Dengan kehilangan ingatan Di saat itulah alam iblis menjadi kacau Karena tuan muda kedua yang menjadi pemimpin sementara Tuan muda kedua yang memiliki kemampuan hebat Dan ingin menguasai seluruh alam Namun dikarenakan para pasukan tidak sanggup melawan Beberapa manusia yang memiliki kemampuan beladiri tingkat tinggi Sehingga tuan muda kedua ini menyiksa anak buahnya Bahkan membunuhnya Karena telah gagal dalam misi mereka Sehingga perlahan-lahan pasukan pun hilang Karena telah dibunuh olehnya Setelah mendengar cerita itu Sisi pun bertanya kepada mereka Tentang serpian kristal tersebut Namun tiba-tiba kepalanya kembali pusing Tetua di sana menjelaskan Kalau serpian kristal itu memang tercipta Dari tanduk kilin milik Sisi Yang memiliki 10 serpian yang tersebar di dunia manusia 3 tahun yang lalu setelah perang besar tersebut Hingga akhirnya serpian itu pun diambil oleh beberapa iblis di sana Yang dipakai untuk memperkuat kemampuannya Tanduk kilin itu merupakan sumber kekuatan iblis milik Sisi Dan efeknya jika serpian itu tidak bisa dikumpulkan Maka Sisi akan selalu pusing dan pingsan Karena esensi di dalam tubuhnya tidak kuat Setelah itu tetua pun menjelaskan Kalau ia juga memiliki satu serpian kristal tersebut Yang di saat itu berguna untuk menemukan Sisi Yang tanpa serpian ini Mungkin saja mereka tidak akan menemukan Sisi secepat ini Lalu luah pun menjelaskan Kalau ia juga memiliki satu serpian Sehingga kedua serpian tersebut pun langsung diberikan kepadanya Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ning Ali Film Siotong Undur Diri dan Salam Sundaners Terima kasih Terima kasih Terima kasih